Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Julfan mengatakan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora Kalerna Bilar ketahuan selingkuh. Tak terima akan hal itu, Lesti kemudian meminta dirinya dikembalikan kepada orang tua. Hal itu akhirnya membuat Rizky Bilar ngamuk dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Lesti. Itu disampaikan Julfan saat menggelar konferensi pers di Gedung Humas Polda Metro Jaya Jum'at 30 September 2022. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi dua kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01.00 lewat 51.00 dini hari waktu Indonesia bagian Barat dimana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky kemudian melakukan kekerasan fisik. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik, telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban yang mana nanti hasil visum ini tentunya akan memperkuat terjadinya tindak bidana tersebut. Terima kasih telah menonton!